Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan konten penghantar jenazah dari Rebon teman-teman Malam ini malam juat teman-teman Waktunya masih 11.24 ya Malam, setengah 12 malam Lokasinya di seputaran Kakupaten Huban ya Tepatnya jalan raya arah Jatirogo Dari Singgan, Jatirogo ya Ini melewati sebuah hutan Jati yang jalannya jelek Ini jalan, nggak tahu, jalan provinsi apa jalan nasional ya Jalan jelek sehingga sangat berbahaya bagi bangunan motor ya Kalau nggak hati-hati di jalan sini ya Jalannya itu seperti ini Berlubang terus Ini kalau kencang bahaya banget Sehingga untuk itulah di daerah ini Sering terjadi keterlakaan Ini harus menjadi perhatian ya Buat instansi lain Instansi pemerintahan di jalan ini ya Terutama di lintas jalan dari Singgan Ketamatan Singgan Jatirogo Beli Tuhan Apalagi jalurnya minim penerangan lampu jalan Sehingga perlu perhatian ekstra ya Ketamatan Jalur ini Dan Newton ya kanan Ada apa lagi Saya tahu Saya asap kelebat bayangan dia Nggak tahu Pakai tahu Dan Pesanahnya apa begini ya Tapi sempat ada apa nggak tahu Pas saya menunjukkan ke hutan tadi ya teman-teman Ya saya tahu Memang di sini itu Sering terjadi kecelakaan ya Buat kerja yang meninggal Karena memang faktornya Nah kayak motor kayak gini Nanti lihat Dia terlalu kenceng teman-teman Naik motornya terlalu kenceng Dan nggak tahu Kalau misalnya jalan depan itu berlubang Kalau ada kendaraan Truck itu Kalau jatuh Sudah fatal lagi buatnya ya motor itu Bisa kelindes trucknya itu Seperti teman-teman Nih Jadi ini seperti ini teman-teman Apalagi Kalau ada jembatan ya Seperti ini Jembatan ya Masih jahatnya jelek Kita lihat gitu Jelek Dan itu berbahaya banget Untuk pengendaraan motornya Nggak tahu kenapa tadi Tadi sempat merinding Ini saya sendirian teman-teman Karena kadang kalah Banyak teman-teman yang Kurang percaya Kalau saya sendiri ini Saya tunjukkan sendirian Dan waktunya bukun 11 12 malam Dan kita bawa Pembelian jenazah Di belakang itu ada keranda jenazah Itu hasilnya Seperti ini teman-teman Di Kayak nggak enak aja Tidak tahu kenapa Suasananya Lupa Misik dan Jalanya benar-benar parah teman-teman Benar-benar parah Jadi untuk yang lewat sini Atau teman-teman yang kira Yang suka lewat sini Bisa komentar Ini benar-benar jenazah Parah banget Berbahaya banget Kita bawa mobil Acer kayak gini ya Apalagi bawa montar Bawa montar Dan kita bawa Tak ngerti ya Penasihat keterangan Cuka sih teman-teman Ini lokasinya sih Kata arah sini Cuma saya nggak tahu Pastinya gimana Nah ini Langsung saya buat video Teman-teman Langsung buat video Arah jalannya Seperti ini Makanya Bisa menjadi Apa ya teman-teman Menjadi perhatian Buat kita semua Kalau jalan seperti Di depan saya ini Untuk pengendara motor Sangat harus Ekstra hati-hati Apalagi banyak Truck lewat Seperti ini Nah depan ini Ya Banyak truck besar Seperti ini Jalannya jelek Jadi Menambah Ekstra hati-hati Untuk mengendarai Sepeda motor Teman-teman semuanya Terus Minim penerangan Ya jarang Ada tapi jarang Penerangan Ini kita udah Masuk di Setuah kampung Ketau berisik banget Nah ini Apalagi ini Enggak pakai Nah Yang barisan lewat Mungkin teman-teman tahu Enggak ada lampu Sama sekali Motor itu tadi Ini beneran ya Beneran Luar biasa nekat ya Berbahaya banget Jalan seperti ini Naik motor Tanpa Lampu Apapun ya Kayak Tadi gak tahu Apa ini tadi Ini membayangkan Bagi sendiri Juga orang lain Dan sekali lagi Ini saya buat video Agar bisa menjadi Perhatian Buat kita semua ya Untuk pengendara motor Jalan lewat Gelur ini Lebih hati-hati Dan Malah gak pakai Lampu tadi Ya itu Luar biasa Semoga diberikan Selamatan Gak tahu Bapak Apa mas Tadi yang lewat Oke teman Demikianlah Video kita Kali ini Video saya kali ini Karena ini langsung Saya buat Saya gak bawa alatnya Tadi Saya Buat langsung Karena memang Bener-bener Bisa menjadi Perhatian ya Lokasi jalannya Seperti ini Sehingga Sering berakibat Fatal Untuk pengendara Motor Oke teman Semoga video ini Bisa menjadi Inspirasi Buat kita semua Untuk lebih Berhati-hati Dimana pun Berada Jangan lupa Berdoa teman-teman Dan dilengkapi ya Kondisi sepeda motor Terutama lampu Di malam hari Oke teman Terima kasih semuanya Jangan lupa ya Bantu teman-teman Bantu saya Untuk subscribe channel ini Agar channel ini Bisa berkembang Dan bisa selalu Membagikan cerita-cerita Tentang pengalaman Penghantaran jenazah Terima kasih semuanya Salam sehat Dimana pun berada Sampai jumpa Di video-video Saya selanjutnya Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi